Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, dimana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman, ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran, surah ke-49, ayat 14. Hati-hati, hati-hati. Quran, surah ke-49, ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Ada sebagian orang-orang Arab berkata, saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat, katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas. Hati-hati, tadi saya tanyakan semua beriman. Beriman, Ustaz. Apa tanda keimanan kita dihadapan Allah SWT? Karena kalau cuma mengaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata, kami beriman. Kata ayat, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakan dulu, kami baru masuk Islam. Walamma yadukulil imanu fi kulubikum. Cuma sayang, Islamnya, kalimat imannya cuman dilisan. Ashadu anna ilaha inallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Beriman pada Allah? Beriman. Yakin? Yakin. Cuman kalimat imannya cuman dilisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini. Ashadu anna ilaha inallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Begitu diucapkan, kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan. Menyebar ke mata. Menyebar ke lisan. Menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah. Akimus sholat. Hei, kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan. Kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan sholat. Maka ketika diperintahkan, tunaikan sholat. Karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon. Dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap. Cari pakaian yang baik. Mata siap-siap. Wajah siap-siap. Kaki siap-siap. Melangkah ke mesin. Hamparkan saja dah. Kemudian dia sholat. Itulah iman. Makanya kalimat iman pertama dalam Quran, seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat ketiga. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan sholat. Dia mau berinfah. Dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar dilisan, tapi akan merosap ke dalam jiwanya, dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Makanya kalau ibu yakin dengan seseorang, itu harus ada pembuktiannya. Kata seorang lelaki pada seorang gadis mengatakan, sayang aku cinta kamu. Masya Allah, jangan tuliskan kalimat cinta di lisanmu. Jangan katakan cinta hanya di lisanmu. Cukup tuliskan itu di buku nikah. Pembuktian. Karena setiap apa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dia membutuhkan pembuktian. Belum siap, sudah tahan dulu. Puasa aja dulu. Jadi jomblo syariah. Jomblo dibagi tiga. Jomblo fisa bilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Karena itu ayatnya teruskan. Kecuali orang-orang yang jomblo dengan iman, kemudian dengan iman itu, akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman, itu disebut dengan amal soleh namanya. Setiap perbuatan, amal itu perbuatan. Minum perbuatan tidak? Makan perbuatan bukan? Bekerja perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, orang-orang yang punya iman ini, maka imannya akan membimbing perbuatannya untuk menjadi soleh. Soleh itu baik dalam ukuran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Soleh. Contoh. Minum perbuatan bukan? Perbuatan berarti amal. Tapi apakah setiap amal ini soleh? Belum tentu. Apakah setiap ada air boleh diminum? Belum tentu. Orang-orang yang minum dengan iman, maka dia tidak akan pernah menyentuh minuman-minuman yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamar. Segala yang memabukkan, Allah tidak suka. Quran surah ke-2 ayat 219. Quran surah ke-5 ayat ke-90. Innamal khamru wal ma'isiru. Dan setelahnya, Rijsun min amali syaitanu fajitan ibu. Rijsun min amali syaitani fajitan ibu. Saya tidak suka dengan khamar. Setiap yang memabukkan, mirasan tika, judi dan sebagainya, kata Allah, saya tidak suka. Itu pekerjaan syaitan. Jauhi. Tinggalkan. Maka kalau ada orang mengaku beriman, tapi dia menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya, ada yang salah dalam iman yang dia akui itu. Berubah perbuatannya, dari amal soleh menjadi amal salah. Bustahi. He. Apa ini? Whisky. Ah, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah bersanding kalimat baik, dengan perbuatan mungkar. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya, kalau ada di antara kita mengaku beriman, tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya. Terima kasih.